Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kajian PIKI Islam Masjid Raya Jakarta Islamic Center Yang pada hari ini membahas tema Hukum merapatkan dan merenggangkan barisan atau sob dalam sholat berjamaah Para pemirsa, para ulama berbeda pendapat tentang hukum merapatkan barisan dalam sholat berjamaah Para ulama berbeda pendapat tentang hukum merapatkan barisan dalam sholat atau sob dalam sholat menjadi dua pendapat Pendapat yang pertama Disunahkan merapatkan barisan atau merapatkan sob dalam sholat berjamaah Jadi merapatkan sob, merapatkan barisan dalam sholat berjamaah itu hukumnya sunnah Bahkan para ulama berpendapat sunnah mu'akkada Sunnah yang sangat dianjurkan Sunnah yang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya Dan pendapat ini yang menyatakan bahwa Merapatkan sholat Merapatkan sob atau merapatkan barisan dalam sholat Itu hukumnya sunnah merupakan pendapat mayoritas ulama Yaitu kesepakatan empat ulama madhab Al-Hanafiyyatu wal-Malikiyah wa-Syafi'iyah wal-Hanabilah Yaitu pendapat daripada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Ambali Alasan para ulama yang menyatakan bahwa Merapatkan barisan atau merapatkan sob dalam sholat berjamaah itu hukumnya sunnah Adalah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW Di antaranya hadis yang direwetkan oleh Imam Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW bersabda Ratakanlah Atau rapatkanlah Tegakkanlah sob-sob kalian Dan ratakanlah sob-sob atau barisan kalian dalam sholat itu Karena sesungguhnya aku melihat kamu sekalian dari balik punggungku Yang kedua Juga ada hadis Rasulullah SAW Yang beliau bersabda Rasul Sufufakum Ratakan barisan kalian Dalam sholat Wa qaribu bainaha Dan dekatkanlah antara satu orang dengan orang lainnya Supaya barisan itu rapat Wa hazu bil a'naki Dan sejajarkan pundak-pundak kalian Demikian juga Hadis Rasulullah SAW Yang direwetkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda Sufufakum Rapatkanlah barisan sholat kalian Karena rapatnya barisan itu menjadi kesempurnaan dalam sholat Inilah alasan-alasan atau hadis-hadis yang menjadi dasar para ulama Bersepakat bahwa hukum merapatkan sholat berjamaah Merapatkan barisan dalam sholat berjamaah Hukumnya adalah sunnah Nah Ada pun Alasan mengapa para ulama Mengeluarkan hukum bahwa merapatkan barisan dalam sholat berjamaah itu adalah hukumnya sunnah Karena dalam hadis-hadis tersebut Perintahnya adalah perintah sunnah Bukan perintah wajib Seperti dalam hadis Rapatkan barisan sholat kalian Karena sesungguhnya dalam rapatnya barisan itu Yang merupakan kesempurnaan sholat Jadi merupakan bukan merupakan kewajiban Bukan merupakan rukun Bukan merupakan yang pardu Tapi hanya bagian daripada kesempurnaan sholat Itulah para ulama menghukumi Bahwa merapatkan sholat Merapatkan barisan dalam sholat Hukumnya adalah sunnah Itu pendapat yang pertama Pendapat yang kedua Tajibu taswiatu sufu Wajib hukumnya merapatkan sholat Atau merapatkan barisan dalam sholat berjamaah Wahuwa qawlu ibnu hajam Wabnu taymiyah Wabnu hajar Wasson'ani Wabnu usaymin Ini adalah pendapatnya Imam ibnu hazam Imam ibnu taymiyah Imam ibnu hajar Imam son'ani Dan shaykh usaymin Jadi ada para ulama-ulama Yang berpendapat bahwa Hukum merapatkan sholat Hukum merapatkan barisan dalam sholat itu Adalah hukumnya wajib Tetapi ini adalah pendapat Daripada beberapa ulama Yaitu diantaranya Imam ibnu hazam Imam ibnu taymiyah Ibnu hajar Imam ibnu sun'ani Dan shaykh usaymin Ada pun yang jumhur Mayoritas ulama Memukakan bahwa Merapatkan sholat itu Adalah hukumnya sunnah Para ulama yang menyatakan bahwa Hukum merapatkan Sholat dalam sholat itu Adalah wajib Itu berdasarkan Pada alasan bahwa Dalam hadis-hadis Berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Di antaranya Rasulullah s.a.w. Dalam meredaksi yang lain Sabda beliau adalah Sawusufufakum Pa'innataswiatasufufu Min ikhomatisshalat Rapatkan sholat Sholat kalian Rapatkan barisan sholat kalian Karena sesungguhnya dalam Rapatnya barisan itu Min ikhomatisshalat Bagian daripada Mendirikan sholat Oleh karena itu Bagian daripada Mendirikan sholat Maka para ulama Menghukumi Wajib Wajib Merapatkan Shob dalam sholat itu Atau ada Sabda Rasulullah s.a.w. Yang juga diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Rasulullah bersabda Latasawunnasufufakum Atau Layukhalifannallahu Baina wujuhikum Hendaknya kalian Meluruskan Shob Meluruskan barisan Ketika dalam sholat itu Jika barisan sholatnya Tidak lurus Tidak rapat Maka Allah akan Membuat kalian berselisih Artinya bahwa Berdasarkan hadis-hadis tersebut Terdapat Dalil disana Bahwa Merapatkan sholat itu Merupakan Bagian daripada Mendirikan sholat Kemudian juga Dalam hadis tersebut Ada ancaman Dari Allah s.w.t Yang itu bisa Menunjukkan bahwa Dengan ancaman itu Perintahnya adalah Wajib Sehingga Beberapa ulama menyatakan Bahwa Hukum Merapatkan sholat Merapatkan shob Dalam sholat itu Adalah hukumnya wajib Nah Jadi ada dua Pendapat yang berbeda disini Tetapi Yang menjadi mayoritas Atau menjadi Pendapat kebanyakan Para ulama Jumhur ulama Adalah Anna taswiyata subub Sunnatun mu'akadah Bahwa Meluruskan dan merapatkan Shob itu adalah Sunnah mu'akadah Wa alaysat biwajibatin Indah jumhuril ulama Dan menurut Pendapat Pendapat mayoritas Para ulama Bukan merupakan Hal yang wajib Wa ala hadha Pamantarokaha La ya'sam Oleh karena itu Berdasarkan hal ini Orang yang tidak Merapatkan barisannya Dalam sholat itu Tidak berdosa Jadi itulah Sudara-sudara sekalian Pendapat para ulama Tentang Hukum Merapatkan Shob Atau merapatkan barisan Dalam sholat Mayoritas ulama Menyatakan Sunnah mu'akadah Hukumnya hanya Sunnah saja Tapi ada beberapa Ulama yang berpendapat Bahwa Merapatkan Shob Atau merapatkan barisan Dalam sholat Hukumnya Adalah wajib Nah Jika kita Berdasarkan pendapat Yang mayoritas ulama Yang Menyatakan bahwa Hukum Merapatkan Merapatkan Shob Dalam sholat itu Hukumnya sunnah Maka Jika Sholatnya Renggang Para ulama Menghukumi Hanya sebagai Perbuatan yang makruh Bukan Merupakan Yang haram Jadi para ulama Menghukumi Hukum Merenggangkan Shob Dalam Sholat itu Hukumnya Makruh Bagaimana dengan Situasi Saat ini Yang Ada Beberapa Kalangan Mengatakan bahwa Virus koronanya Sudah turun Begitu ya Grafiknya Sudah Melandai Atau bahkan Ada yang beranggapan Virus koronanya Sudah tidak ada lagi Begitu ya Sehingga Ada masjid-masjid Yang tadinya Melaksanakan Sholat Dengan Renggang Karena Pada saat Sebelumnya Itu Terjadi Virus korona Yang demikian Tinggi Di daerah itu Umpamanya Maka Ada beberapa Yang sekarang Ini Sudah mulai Merapatkan Lagi Shobnya Nah ini Bagaimana Hal ini Yang pertama Ada dua Hal yang harus Dipahami Yang pertama Untuk Mengambil Keputusan Bahwa Virus korona Sudah menurun Atau sudah Hilang Di suatu Daerah Harus Ada Legitimasi Dari Lembaga Yang memiliki Otoritas Untuk itu Atau yang memiliki Kompetensi Untuk Menyatakan Bahwa Virus koronanya Sudah hilang Atau Virus koronanya Sudah menurun Nah itulah Yang dalam Ilmu Usul Fikih Disebut Sebagai Tahkik Sebagai Tahkik Yaitu Meneliti Ilat Dari Suatu Hukum Yang dikeluarkan Jika Sebelumnya Hukum Sholat Berjamaah Dilaksanakan Secara Renggang Karena Ilat Hukumnya Adalah Menjaga Atau Menghindari Diri Dari Virus korona Maka Ketika Virus koronanya Sudah hilang Maka Ilat Hukumnya Sudah tidak Ada lagi Virus korona Sudah hilang Hilat Hukumnya Yang tadinya Adalah Orang Menjaga Diri Orang Menghindari Dari Tersebar Virus korona Dari Tertular Karena Ilatnya Ada Virus korona Itu Ketika Virus koronanya Sudah hilang Maka Ilat Hukumnya Itu hilang Maka Orang Kembali Melaksanakan Solat Seperti Biasa Lagi Itu Sebagaimana Perintah Rasulullah S.A.W. Solatnya Dirapatkan Begitu Tetapi Untuk Menyatakan Bahwa Virus ini Sudah hilang Bahwa Virus ini Sudah Menurun Itu Bukan Semua Orang Boleh Melakukan Begitu Bukan Semua Orang Bisa Digunakan Pendapatnya Bahwa Virus Sudah Hilang Tidak Seperti Itu Tetapi Harus Ada Legimitas Legalitas Dari Lembaga Yang Mempunyai Otoritas Untuk Itu Yang Mempunyai Kompetensi Untuk Itu Itu Yang Dinamakan Tahkikul Manat Dalam Hal Ini Gugus Tugas COVID Atau Kementerian Kesehatan Atau Majlis Ulama Ketika Lembaga Lembaga Menyatakan Bahwa Virus Koronanya Sudah Hilang Barulah Kita Boleh Melaksanakan Solat Seperti Biasa Lagi Yaitu Merapatkan Barisan Sebagaimana Sunnah Yang Dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Adaihi Wassalam Tetapi Kalau Otoritas Yang Berwenang Di bidang Penanganan COVID-19 Ini Atau Memang Lembaga Yang memiliki Kompetensi Untuk Itu Menyatakan Bahwa Virusnya Belum Hilang Masih Perlu Ada Upaya-upaya Pencegahan Agar Masyarakat Tidak Tertular Tidak Terhindar Atau Mengantisipasi Jangan Sampai Timbul Lagi Virus Corona Itu Sehingga Sampai Batas-batas Tertentu Harus Ada Upaya-upaya Pencegahan Maka Belum Boleh Kita Memutuskan Untuk Melaksanakan Solat Itu Dengan Rapat Begitu Sesuai Dengan Apa Yang Kita Yakini Sesuai Dengan Anjuran Rasulullah Supaya Solat Itu Rapat Karena Pendapat Yang Menyatakan Bahwa Virus Corona Sudah Hilang Virus Corona Sudah Turun Itu Harus Diverifikasi Harus Diteliti Harus Dianalisi Di antaranya Adalah Melalui Lembaga-lembaga Yang Berwenang Itu Nah Kenyataannya Pada saat Ini Pemerintah Masih Menetapkan PPKM Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Begitu Sehingga Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak Itu Masih Terus Dilakukan Termasuk Di dalamnya Ketika Melaksanakan Solat Berjamaah Nah Ketika Otoritas Yang berwenang Menyatakan Bahwa Saat ini Memang Masih Diperlukan Melakukan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona Karena Virus Coronanya Belum Benar-benar Hilang Maka Kita Harus Mengikuti Otoritas Itu Itu Namanya Apa Apa yang Kita inginkan Pendapat Yang kita Inginkan Berdasarkan Dari Nas Itu Ditakik Ya Diperifikasi Di lapangan Ternyata Dari Otoritas Yang berwenang Di lapangan Menyatakan Bahwa Coronanya Belum Hilang Belum Hilang Sepenuhnya Nah Ketika Kondisinya Seperti Ini Maka Solat Renggang Itu Tidak Tidak Dihukumi Makruh Lagi Karena Ada Keperluan Apa Keperluannya Itu Keperluannya Tadi Dari Pihak Otoritas Yang Berwenang Menyampaikan Bahwa Supaya Tidak Terjadi Penularan Atau Jaga Jarak Itu Solat Renggang Itu Dalam Rangga Mencegah Penyeraman Penyebaran Virus Corona Yang Tidak Menutup Kemungkinan Kembali Meningkat Kembali Nah Kalau Sudah Seperti Ini Maka Solat Renggang Tidak Makruh Karena Disitu Ada Hajat Ada Keperluan Keperluan Untuk Mencegah Terjadinya Penyebaran Nah Ketika Ada Hajat Seperti Itu Maka Dihukumi Boleh Tidak Makruh Lagi Sebagaimana Dalam Kaedah Usul Fikhi Dinyatakan La Harama Fi Daruratin Wala Karoha Fi Hajatin Jadi Tidak Ada Keharaman Dalam Hal Yang Darurat Dan Tidak Ada Hukum Makruh Tidak Ada Kemakruh Ketika Ada Hajat Ini Taksir Taksir Jika Jika Para Jamaah Tidak Merapatkan Barisan Karena Uzur Ujurnya Seperti Waktu Udara Begitu Panas Di Masjid Haram Sehingga Kalau Berdasak Sekan Panas Sekali Maka Tidak Makruh Hukumnya Merenggangkan Sholat Sebab Disana Tidak Ada Unsur Taksir Tidak Ada Unsur Kesengajaan Tidak Unsur Kesembronoan Tapi Memang Karena Ada Hajat Itu Keperluan Supaya Tidak Terlalu Panas Dengan Kondisi Panas Semacam Itu Nah Demikian Bapak-bapak Saudara-saudara Sekalian Kajian Pikih Islam Pada hari ini Semoga Memberikan Manfaat Untuk Kita Semua Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Koyahmatullahi Koyahmatullahi Mersu